Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Atau mungkin hanya sebagai video cepat dan singkat aja Bagaimana cara menghapus layer secara bersamaan Atau mungkin banyak layer dalam satu kali hapus gitu Jadi kalian enggak harus hapus satu-satu Dan ya jujur itu lama sih kalau mungkin si layarnya itu banyak gitu Kayak ini gitu contohnya Nah disini untuk menghapusnya gampang banget Tinggal kalian pilih aja untuk yang move tool Yang lambangnya mirip seperti tanda tambah Tapi ada tanda panahnya gitu di setiap ujungnya Atau mungkin untuk shortcutnya adalah V Untuk saya disini adalah yang paling atas gitu untuk di photoshopnya Mungkin kalau kalian pakai photoshop yang beda versi mungkin bisa beda juga Tapi intinya tinggal cari aja move tool Dan kalau kalian udah pernah coba juga blender kurang lebih sama gitu untuk basicnya Tinggal kalian drag aja kayak begini untuk pilihnya gitu ya Dan disini untuk dipilihnya gitu Tinggal kalian pilih aja dan ini nanti layarnya ini yang tadi udah kalian pilih gitu Yang udah tadi kotakin itu bakal kepilih Dan kalau kalian pencet delete atau mungkin hapus gitu Atau delete mungkin kalau orang biasa bilangnya nanti bakal kehapus Nah tapi kalian juga mungkin tadi Merasakan gitu ya kok ada perbedaan gitu Karena disini backgroundnya untuk saya disini memang dipilih gitu ya Jadi ikutan ke bawah gitu untuk backgroundnya Dan ya kalau boleh saya saranin kalau kalian mau ngehapus Misalnya yang ada backgroundnya gitu Saya saranin backgroundnya kalian kunci dulu biar gak kehapus gitu Atau mungkin biar gak bisa dipindahin lah ya Contohnya kayak gini aja dan tinggal kalian hapus Dan udah nanti bakal hilang Atau mungkin ya bakal kehapus gitu layarnya Dan ini sangat enak banget sih Kalau saya misalnya ada layer yang banyak gitu Kayak misalnya ada terlalu banyak X gitu Jadi ini kan sebelumnya ini udah Kalau yang ini udah saya edit gitu ya Untuk text dari huruf kanjinya gitu Tapi kalau misalnya saya sebelum saya edit gitu ya Ini biasanya Xnya terlalu banyak gitu Jadi ini X semua gitu Bukan huruf kanji kayak gini Dan kalau Xnya terlalu banyak Kalau dihapus satu-satu itu bakal lama Jadi saya pilihnya kayak begini aja gitu ya Tinggal dipilih kayak gini Dan kalau mungkin kalian misalnya Yang baris horizontalnya juga pengen dihapus juga Jadi bukan yang ke bawah doang Misalnya yang ini juga kalian pengen hapus gitu Kalian pengen hapus kayak gini Dan ya tinggal kalian pencet shift aja gitu Tinggal kalian pencet shift sebelum kalian drag mouse kalian gitu Atau ya kalian bikin kotak yang tadi itu adalah namanya drag gitu Tinggal kalian hapus aja dan nanti bakal kehapus Nah mungkin disini juga saya pengen kasih tipsnya juga gitu ya Kalau misalnya kalian memilih kotak Atau bikin kotaknya tuh gede gitu kayak gini Ini ada kemungkinan bukan baris yang kalian pengenin doang yang kehapus Contohnya kayak gini gitu ya Misalnya disini saya udah pilih gitu kan Saya cuma pilih baris yang ini Tapi saat saya hapus gitu Nanti ini baris yang ini juga ikut ke bawah gitu Karena untuk regionnya gitu ya Region per layernya ini Ada yang namanya region gitu Jadi yang kalau kalian misalnya bikin kotak yang tadi gitu Yang putus-putus melewati yang ini Disini nanti bakal ke bawah untuk yang ini Jadi tips dari saya Kalau kalian mau gitu Kalian pilihnya gitu ya Saat kalian selectionnya Kalau bisa sih setipis mungkin gitu Misalnya segini gitu ya Contohnya kayak gini Dan nanti tinggal kalian hapus aja Dan layer lainnya gak akan kena gitu Untuk selectionnya gitu Jadi contohnya kayak gitu Dan udah sih gitu doang gitu Untuk cara menghapusnya Cukup gampang juga Dan mungkin agak sedikit ribet juga sih Kalau misalnya yang ngejelasin gitu Dan semoga aja paham sih Dan ya intinya cukup gitu doang Tinggal kalian pilih aja ya Untuk basicnya sama banget Kayak blender gitu Jadi kalau ada multiple object Tinggal dipilih aja gitu Gitu semuanya Tinggal dipilih kayak gini aja gitu Dan nanti bakal Langsung bisa kalian hapus gitu Dan ya Kalau ini sih Untuk yang ini saya gak pake gitu Karena ini memang Udah saya edit juga Biasanya saya ngeditnya Yang sebelum saya edit Yang masih mentah ya Yang masih kosong Ini saya kasih X gitu semuanya Ini semuanya saya kasih X Dan kalau X nya kebanyakan Saya hapus gitu Dengan cara yang tadi Biar cepet aja sih Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for coaching Bye bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video